Yo, what's up basketball fans Ya, seperti yang kita tahu Akhirnya, Damian Lillard Akhirnya bisa pindah dari Rail Blazers Tim yang dibelanya selama 11 musim Ya, kita bisa lihat disini 3 tim trade Yang terjadi Dimana Phoenix Suns Mendapatkan Yusuf Nurkic Grayson Allen, Nasa Little Dan Keon Johnson Dan Blazers mendapatkan Drew Holiday DeAndre Ayton Tommy Nekamara Dan 2029 First Rampik Dan akhirnya Milwaukee Box Mendapatkan The Superstar Damian Lillard What a trade man Dan sebenarnya Miami Heat sudah menawarkan Tyler Hero disini ya Nikola Jovic Tiga First Rampik Dan Ada First Rampik Swaps Dan juga banyak Second Rampik Ke Blazers Tapi sayangnya Blazers gak tertarik Waduh Miami Heat Memang Sial melulu Kalau mau Ambil Superstar ya Kemarin Bradley Bill Sekarang Damian Lillard Gagal juga Aduh Bener-bener sial Miami Heat Gak dapat pemain yang Superstar gitu Aduh Bener-bener Dan juga disini Kita bisa lihat Fakta yang cukup Mengejutkan Kemarin Drew Holiday bilang Saya ini Pemain Milwaukee Bucks Sampai Saya retired lah Sampai pensiun I'm a bug for life Eh besok Kayak di trade Aduh Aduh Kasian sekali Proyeksi dari Starting Five Dari Milwaukee Bucks Di season depan Di senternya Brooke Lopez Power forward Johnny Santa Tukumpul Small forward Chris Middleton Shooting guard Pat Cunningham Sorry Masa Sorry masa saya Pat Cunnington Dan Of course The point guard Superstar Damian Lillard Waduh Mereka berdua aja Udah bikin repot nih Lillard sama Atatukumpul Di season kemarin aja Mereka udah Berdua itu Giannis dan Diamond Lillard Itu udah 32 point per game Let's say 60 point per game lah Untuk season depan Untuk Milwaukee Bucks Waduh Mantep nih Belum lagi Pemain-pemain yang lain nih Kayak Brooke Lopez Middleton Pat Cunnington Waduh Ini bener-bener ngeri sih Milwaukee Bucks Tetapi dengan catatan Karena Abis trade ini Milwaukee Bucks tuh Jadi tipis timnya Cadangannya jadi tipis Mereka harus menemukan Pemain-pemain yang tepat Untuk menampingi Janis Atatukumpul Dan Damon Lillard Mereka harus menemukan Pemain-pemain cadangan yang tepat Pemain-pemain roleplayernya Supaya mereka At least Masuk NBA Final Dan kalau saya mau analisa Dari trade ini Sepertinya Tiga tim Mendapatkan keuntungan Jadi gak ada yang Bener-bener rugi ya Semuanya untung Kayak Phoenix Suns Dapat Joseph Norkic Gresham Allen Nasir Little Dan Keon Johnson Untuk menampingi Devin Booker Dan Kevin Durant Dan juga Bradley Beal Waduh Makin kuat nih Phoenix Suns Dan kita lihat juga Blazers Dapat judul holiday DeAndre Ayton Dua pemain ini Udah pasti Bisa memperkuat Tim Blazers Sedangkan yang ada Pastilah Waki Bucks Dapat pemain yang dia mau Demian Lillard Untuk menambingi Janis atau Tukumpo Waduh Ini bener-bener Tiga tim ini Langsung improve sih Secara Di atas kertas Wuh Season depan bakal Bener-bener mengerikan sih Yang bisa kita lihat Yang paling Berasa efeknya Di Phoenix Suns Dan Milwaukee Bucks Hmm Jangan-jangan Tahun depan Finalnya Suns lawan Bucks lagi Waduh Who knows ya Bisa jadi ya Suns lawan Bucks Waduh Bener-bener Mengerikan Oke Sekian dulu Analisa singkat saya Dari Trade yang Menggemparkan NBA Hari ini Dan See you guys On the next video Thank you Dan ini Oh Baru masuk Di berita Jersinya Demi Lillard Sudah Dijual Gile Udah ada di Milwaukee Bucks store nih NBA store nya Milwaukee Bucks Wow Already on sale Luar biasa Memang Memang bener-bener cepat ya Kalau di NBA Langsung Langsung Dijual Jersi nya Luar biasa Lebih ibel Yeah